Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Tanjung Pinang Bentan, Masa Bakti 2024-2026 resmi dilantik pada ahad siang di Hotel Komforta Tanjung Pinang. Pelantikan pengurus dihadiri Muhammad Rudy, Wali Kota Batam yang juga Kepala BP Batam. Rudy sendiri hadir dengan kapasitas sebagai Montasyar Nahdlatul Ulama Provinsi Kepri. Profesi pelantikan dilaksanakan pengurus pusat pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Budi Rahman. PMII yang kini dinakodai oleh Andi Sarifuddin itu semakin eksis dalam agen of change. Terbukti, belum lama ini bergerak mengkritisi pembantu ketua tiga Steinsar dengan tugas yang over-living serta pergerakan lainnya yang menampung aspirasi mahasiswa dengan melakukan pergerakan. Penerima mandat awal PMII dari pimpinan pusat PMII untuk pembentukan di kota Tanjung Pinang dan Bintan, Ireng Rumono dalam kesempatan itu merasa bangga terhadap perkembangan PMII saat ini. Menurutnya PMII sudah mulai tumbuh dan berkembang dengan berdirinya kampus-kampus di Provinsi Kepri, sehingga organisasi ini menjadi wadah bagi mahasiswa secara ekstra kurikuler dan belajar kepemimpinan yang akan menjadi bekal di masa mendatang bagi mereka. Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya selamat dan sukses untuk adik-adik PMII Tanjung Pinang dan Bintan. Saya dalam kapasitas sebagai pemegang mandat pembentukan PMII saat itu merasa terima kasih dan bangga yang setinggi-tingginya mudah-mudahan PMII Tanjung Pinang dan Bintan tetap berjaya. Sementara itu, Mutasar NU Provinsi Kepri, Muhammad Rudi dalam kesempatan itu memaparkan beberapa hasil pembangunan yang sedang dan akan berlangsung di kota Batak. Ibu Bapak, sekalian saya hormati, saya hari ini hadir di Tanjung Pinang di hantar kontrol atas undangan PMII. Kerapat saya diundang, karena saya adalah kapasitas pasar di WNU Provinsi Kepulauan Riau. Kerapat saya datang karena saya ingin menyukup agar kader-kader muda Republik Indonesia khusus Provinsi Kepulauan Riau, khusus buat PMII bisa bangkit kembali untuk memimpin negara kita yang kita cintai. Untuk mulai dari tingkat saat, tingkat 2, tingkat 1, dan ke pusat. Supaya bangkit kita semua karena kita ingin mengejar. 2045 Indonesia emas tidak boleh gagal. Karena pada waktu jumlah anak milenial, khusus bisa sampai 70 persen. Sisanya 30 kita yang tua-tua. Artinya apa? Artinya kita motivasi supaya mereka bangkit semangat untuk membangun KPI. Salah satu yang dititipkan adalah etos kerja. Hari ini kerja kita kabur 30-40, kita bisa naikkan 60 saja, maka akan tambah 20 persen. Jadi negara yang hari itu pinang begini, tambah 20 persen lagi, Bapak bisa bayangkan jadi. Mudah-mudahan ada yang mencetakkan oleh kota ini. Rudi juga berharap seluruh mahasiswa yang tergabung dalam PMII cabang Tanjung Pinang Bintan dapat mentransfer ilmu yang didapat dalam masa perkuliahan dengan menerapkannya di tengah-tengah masyarakat. Abdul Haris melaporkan dari Tanjung Pinang.